Ini adalah hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Amalan hari Jumat terakhir bulan Ramadan salah satunya yaitu adalah solat kodok setelah solat Jumat. Solat kodok dari solat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah solat Jumat, bapak-bapak lalu melanjutkan solat kodok. Ya, itu amalan. Amalan siapa itu? Di antaranya itu amalan al-imam al-gutub, al-syeh Abu Bakar bin Salim radiyallahu. Ulama besar, wali besar di kota Darim, di kota Hadramud. Beliau yang awal, yang paling pertama, atau beliau yang melaksanakan amalan tersebut. Di dalam kitab Amalan dan Doa Muharram Dhul Hijjah, karya guru kita Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Fakir radiyallahu, halaman 57. Di sini dijelaskan tentang amalan-amalan doa pada bulan Ramadan. Solat kodok pada akhir Jumat Ramadan. Solat kodok pada akhir Jumat Ramadan. Dilaksanakan sesudah saat Jumat. Dimulai mengkodok dari Solat Duhur, Asar, Maghrib, Isya, kemudian subuh. Oleh dilaksanakan secara berjamaah. Badae nyari rak mangga, badae berjamaah mangga. Ya, ayo nak, ya. Ayo nak, jintan iya, Jumat terakhir, bulan roh, Ramadan. Baik untuk laki-laki atau perem, buan, silakan bebas. Bukanlah orang menuturkan, anu dicatokkan, ku para ulama-ulama al-Allah. Kemudian, karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita, sebentar lagi kita akan menjumpai, tanggal 1, syaw, syawal. Amalan apa diantaranya? Dalam kitab Kan Zunnajah wa Surur, halaman 109. Diantara amalan, pada hari Idul Fitri, yaitu, membaca, Subhanallah wa bihamdi, seratus kali. Yang pertama, membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, seratus kali. Kemudian, membaca, Subhanallah wa bihamdi, seratus kali. Dijelaskan, di dalam kitab ini, Manistaghfirullahaladzim, yawmi'idin, ba'da sholat yusubhi. Dilaksanakannya, istighfar, seratus kali, dan Subhanallah wa bihamdi, seratus kali, setelah sholat subuh. hari lebaran. Ba'da sholat subuh, langsung istighfar, seratus kali, baca, Subhanallah wa bihamdi, seratus kali. Manistaghfirullahaladzim, ba'da sholat yusubhi, mi'atamarrah, siapa orang, yang memohon ampun, yang mohon ampun, orang tersebut, atau istighfar orang tersebut, pada hari Id, setelah sholat subuh, seratus kali, la'yabkaw fi diunisyun, madunum illamuy'aluh. Tidaklah, maka tidaklah, tersisa, di dalam buku catatannya, satu dosa, melainkan dihapus, itu catatan dosanya semua. Luar biasa. Jadi, orang yang baca istighfar, seratus kali, pada hari, tanggal satu, shawwal, atau hari Id, ba'da subuh, seratus kali, di antara keistimewaannya, fazilahnya, akan dihapus, catatan-catatan dosa, yang ada di buku, catatannya, dengan berkah istighfar. Yang kedua, dan orang tersebut, kelak di akhiratnya, akan aman, dari siksaan Allah. Yang aman, dari siksaan Allah? Amalkan. Jadi, nanti, setelah subuh, hari Id, langsung baca istighfar, seratus kali, kemudian, membaca, subhanallah, wabihamdi, seratus kali. Setelah, membaca, subhanallah, subhanallah, seratus kali, lalu membaca, Ya Rabbi, ini ataitu, sawab ahli kubur. Jadi, setelah membaca, subhanallah, wabihamdi, seratus kali, lalu kita niatkan, ya hadiahkan, ini pahala, kepada ahli, ahli kubur. yang mana ketika kita menghadiahkan pahalanya ini, bacaan, subhanallah, wabihamdi, kepada ahli kubur, maka tidak tersisa, satu pun dari orang-orang yang meninggal, kecuali mereka berkata, pada hari kiamat, Ya Rahim, wahai zat yang maha kasih sayang, irham abdaka hadha, Ya Allah, sayangilah hambamu yang ini, dan jadikan surga, Pak, tempat, jadikan pahalanya adalah surgamu. Yaitunya, didoakan ku ahli kubur, didoakan ku ahli kubur, anu dihadiahkan, anu dihadiahan ku urang sadayana. Kemudian, di dalam riwayat yang lain, membaca tasbihnya, subhanallah, wabihamdi, tiga ratus kali. Jadi, ada yang satu sekali, ada yang tiga ratus kali. wa'anin nabi sallallahu ala sallam, diriwayatkan dari baginda nabi Muhammad sallallahu ala sallam, man kala subhanallah bihamdi, siapa orang yang membaca, subhanallah bihamdi, tiga ratus kali, wa ahdaha li amwadil muslimin, kemudian dihadiahkan, kepada, orang-orang yang telah meninggal, dari kaum muslimin, dahkola fikulli kubrin alfunur. Maka masuk setiap kuburan, seribu cahaya yang akan menerangi kuburannya, yang akan menjadi sebab lapang kuburannya menjadi tenang itu ahli kubur di alamku, kuburnya kharas jadi, pahalanya atau keistimewaannya dan masuk pada setiap kuburan seribu cahaya dan Allah menjadikan di dalam kuburan orang tersebut, jika dia mati seribu cahaya jadi, caang kuburan tentu, kalau kuburnya sudah terang, lapang pastinya, mayidnya ada dalam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita gak tahu orang tua-orang tua kita yang sudah meninggal di alam kubur, apakah mereka sedang senang atau sedang sedih wallahu ala terang kita usahakan, pahalanya dikhadiahkan kepada ahli kubur baca berapa? 300 kali subhanallah wabihamdih bacanya setelah ba'dasu subuh kemudian siapa orang yang membaca pada setiap satu dari dua hari raya Idul Fitri dan Idul Arha membaca apa? la ilaha illallah daulah syarikala laul mulku wa laul hamdu yuhayumid wa huwa hayyun la yamud biadil khairu ala kudus yang gerir arba'a miyati marrah sebanyak 400 kali qabla solatil id sebelum solat ini amalan sering dan sudah didawamkan oleh guru kita Abuya radhiallahu jadi amalan Abuya itu kalau ba'da subuh hari raya langsung beliau baca istighfah 100 subhanallah bihamni 300 kali kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa laul hamdu yuhayumid wa wahyun la yamud biadil khairu wa ala kudus yang gerir 400 kali itu amalan beliau apakah untungannya zawwajahullah telah arba'a miyati hawra orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikala sampai akhirnya 400 kali sebelum solat id maka Allah menikahkan orang tersebut kepada bidadari 400 bidadari gitu kaya bojokna 400 bidadari kemudian diberi pahala waka'annama ataku arba'a miyati rakabah diberi pahala seperti orang yang memerdekakan 400 abid 400 manusia hamba sahaya itu luar biasa wa wakallallah talbil malayka yabnun l'madain wa yagri sunnah lahul asyar ilayahu mikamah dan Allah menugaskan untuk orang tersebut kepada malaikat kepada para malaikat untuk membangunkan untuknya kota-kota di akhirat dari surga dan menanam mereka tanaman tanaman al-asyar pohon-pohon sampai hari kiamat itu ya diantaranya amalannya ba'da subuh pada hari id yang pertama baca is tigfar 100 kali subhanallah bihamdi 300 kali la ilaha illallah daulah syarikalah laul mulku walau lhamdu yuhyu mit wa wahayun la yamud biadil khayar wa'ala kurishin kurir 400 kali kemudian disunatkan menghidupkan malam idul fitri atau idul adha rasulullah s.w. bersabda man ahya lailatayil idain ahyallahu kalbahu yawmatamu tul kulub siapa orang yang menghidupkan dua malam hari raya dua malam dua hari raya tentunya dia hidupkan dengan amal soleh apa saja pokoknya diisi dengan amal soleh ahyallahu kalbahu maka Allah menghidupkan hatinya pada hari matinya seluruh hati ketika hati-hati tersebut mati dia hatinya hidup dari selamatnya orang tersebut kelak di hari kiamat jadi orang yang menghidupkan dua malam hari raya dengan amal soleh dia akan selamat kelak di akhiratnya amin dan Allah jaga orang tersebut dari su'ul khadimah amin jadi usahakan ya pokoknya malam idul fitri idul adha ini isi dengan amal soleh terutama yang disunda-sundarkan takbir ya kala kaset takbir ini kaset ini kamar kaset takbir sunnah baca takbir ya memperbanyak takbir ya sunnah terutama para pemuda-pemuda ya pemuda-pemuda di masjid ramekan takbir malam idul fitri atau idul adha itu di salah satu amalan-amalan yang mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya amin ya Rabbul Alam kemudian di dalam bulan syawal ada sholat utako ini juga amalan guru kita dan mungkin semuanya sudah hafal ya ini hanya mengingatkan saja sholat utako sholatnya 8 rokaat dilaksanakannya baik malam atau siang bau malam silahkan siang boleh ba'da terbit matahari jadi dilaksanakannya jangan ba'da subuh dilaksanakannya jangan ba'da asar ya tapi setelah terbit matahari waktu duha atau malam silahkan malam berapa rokaat 8 rokaat bacaannya tiap ba'da sholat eh tiap ba'da fatihah tiap rokaat ba'da fatihah membaca surat ikhlas 15 kali tiap rokaat ba'da fatihah membaca surat ikhlas 15 kali ya itu surat ikhlas itu luar biasa faidahnya dahulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengeluh tentang kesulitan rizki Rasulullah saya ini aduh sempit rizki saya sulit hidup saya sempit itu ya mengeluh kepada Rasulullah tentang kehidupannya banyak kesulitan itu rizkinya sempit maka Rasulullah memberi solusi kepada beliau kata Rasul jika kamu akan masuk rumah kamu jika di rumah tersebut ada manusia ada orang baca salam kepada mereka jika tidak ada orang baca salam kepada aku kata Nabi lalu kamu sebelum masuk baca surat ikhlas satu kali jadi biasakenya biasa salam alaikum baca salam kejunjunan lalu membaca surat ikhlas lalu diamahkan oleh sahabat tersebut ternyata alhamdulillah rizkinya berlimpah ya alhamdul kamu aina tereh lebak gitu amalkan jadi setiap kita mau ke rumah jangan lupa ucapkan salam kepada yang ada di rumah kalau ketika tidak ada yang di rumah ucapkan salam kepada baginda Rasulullah lalu membaca surat ikhlas satu kali itu rutinkan dawamkan nanti insya Allah rizki kita akan dimudahkan oleh Allah segala urusuan kita akan dimudahkan berkah salam berkah pembacaan surat ikhlas jadi baca surat ikhlasnya setiap rokaat pada fatihah 15 kali beres 8 rokaat membaca tasbeh 70 kali salawat 70 kali salah satunya pahalanya keistimewaannya jika dia mati matinya mati syahid dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan jika dia berpergian mau berpergian sholat dulu itu akan dimudahkan berpergiannya ternyata dia punya hutang akan dibayar hutangnya ayo ternyata dia itu punya hajat akan dipenuhi hajatnya amalkan ini amalan yang biasa oleh guru kita bu ya diamalkan ya selama bulan syau jadi bisa dilaksanakannya siang atau malam bisa 2 rokaat 2 rokaat silahkan ah reksa kaligus 8 rokaat pek ablima reks 2-2 pek ya gitu reks opat langsung opat-opat pek silahkan mau langsung 8 silahkan kalau bu ya biasanya 4-4 4 rokaat 4 rokaat nah itu jadi 2 salam ya itu itu biasa amalan di bulan syawal mudah-mudahan apa yang kita baca saat ini mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat ilmu yang barakah amin ya rabbal alam